Jumpa lagi dengan kami di acara Ngopi Sidoarjo Sesuai tagline Ngopi Sidoarjo Ngobrol Pintar Kita akan berdiskusi tentang tema-tema yang lagi hangat di Sidoarjo Nek, kalau yang kemarin untuk yang masih ingat ya Ini edisi keempat Ngopi Sidoarjo Dan malam ini kita akan ngobrol tentang tema yang menarik Dan pasti orang semua senang ini Karena waktunya berdekatan dengan Idul Fitri dan tinggal ngitung hari Kita akan ngobrol tentang TAR Tapi dari sisi aspek hukumnya ini kan Nah, saya tidak sendiri Saya ditemani narasumber yang kapasitas dan wawasannya di bidang hukum Tidak perlu diragukan ini kan Ada seorang advokat muda, Mas Afrisal Aplale Masih muda, keren, hobinya olahraga nembak ini Dardor-dardor, keren ini Ya, selama mungkin berapa menit kita akan ngobrol terkait TAR Apa saja sih TAR, aspek hukumnya, terus menurut Intinya lewat diskusi ini kami berharap Masyarakat Sidoarjo bisa mendapatkan informasi yang baru Yang tentu tidak hanya baru, tapi juga benar dan Intinya bisa mengedukasi masyarakat ini Selamat malam, Mas Afrisal Malam, Mas Sehat? Sehat, Alhamdulillah Oke, Mas Ini termenya menarik nih, Mas TAR ini kan Dan saya kemarin juga sempat baca-baca di Instagramnya Mas Afrisal Iya, iya, iya Banyak nih yang tanya TAR Dari tulisan yang saya posting di Instagram memang beberapa banyak yang masuk DM ya Jadi DM ini menanyakan seputar permasalahan TAR Baik dari sisi pengusaha maupun pekerja Oke Jadi lumayan bermasalah ini permasalahan TAR Oke Baik Mas, sebelum kita masuk lebih jauh tentang TAR ini Ya, untuk lebih refreshing, lebih tenang Kita ngopi dulu nih, Mas Mantap Dan tenang Ya Ya, sekadar informasi ya Acara ngopi sedaranya ini merupakan kolaborasi dari sidarjo.id dan sidarjo.id Jadi, kalian warga sedarjo yang ingin tahu kabar-kabar terbaru tentang sedarjo Bisa klik sidarjo.id Itu berita ini paling update sedarjo Ya Oke, kembali lagi ke tema ngopi sedarjo malam ini Tentang TAR ini Mas Afrisal Ini pasti juga orang kalau bicara TAR ini kan sudah senang kan Bawaannya senang, wah oleh sesuatu ini kan Cuma kan mungkin tidak semuanya orang paham tentang TAR Mas, saya gini Apa sih mungkin perusahaan seperti apa yang wajib memberikan TAR Dan juga karyawan atau pekerja yang kayak gimana sih yang wajib Berhak mendapatkan TAR Oke, berbicara kriteria mengenai pekerja dulu ya Jadi, ada kriteria tertentu yang memang harus dipenuhi ketika berbicara mendapatkan TAR Salah satunya pekerja ini harus masa kerjanya paling tidak 12 tahun itu mendapatkan satu kali upah Untuk TAR nya, tapi ketika pekerja ini masa kerjanya di bawah 12 tahun ada hitungan tertentu Jadi, tidak akan nyampe dengan satu kali upah Oke Jadi, seperti itu Nah, dengan tawa aturan itu kan orang tidak sembarangan kan Biasanya kan mungkin kerja baru hitungan bulan Nah, kalau TAR Oke, mas Bicara TAR tahun ini tentu unik ini Karena situasinya jelas berbeda dengan tahun-tahun kemarin ini kan Situasi pandemi, wabah ini kan Kabar buruknya ada banyak perusahaan yang kita tahu bangkrut Dan bahkan ada beberapa yang merumahkan karawannya ini kan Nah, dengan situasi seperti ini apakah perusahaan masih tetap wajib membayarkan TAR atau gimana secara hukumnya Oke, oke Jadi, ketika pertanyaan ini ditanyakan saya harus sedikit menjelaskan di awal Supaya tidak menimbulkan, apa namanya, polemik ya Jadi, terkait mengenai THR pada tahun yang sekarang Di mana ada pandemi ya, musibah COVID ini ya Jadi, ada kebijakan, apa namanya, surat edaran Menteri Ketenaga Kerjaan Yang mana ketika kita berbicara surat edaran Menteri Ketenaga Kerjaan Di sini, saya harus ulas sudut pandangnya dulu Jadi, ada sudut pandang kebijakan situasional dan kebijakan normatifnya Saya akan masuk ke kebijakan situasionalnya dulu Berbicara kebijakan situasional Jadi, surat edaran Menteri Ketenaga Kerjaan ini ya sifatnya menyesuaikan situasi yang ada Yang mana berbicara dampak dari COVID ini tidak hanya menyentuh elemen pengusaha saja Di sini yang tersentuh juga elemen pekerja juga Jadi, situasinya seperti itu muncullah kebijakan melalui surat edaran Menteri tersebut Tapi, ketika kita berbicara normatifnya Yang mana surat edaran Menteri tadi mengatur mengenai norma yang berbeda dengan peraturan yang sebelumnya Ada peraturan pemerintah sama peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Yang mana di situ tidak boleh ada penundaan Ada sanksi ketika tidak dibayarkan Berbeda berbanding terbalik dengan surat edaran Menteri Ketenaga Kerjaan tahun 2020 Yang mana di sini diizinkan untuk mengajukan penundaan Jadi, seperti itu Jadi, outputnya mungkin ya tadi kebijakan yang sifatnya situasional Jadi, seperti itu Ya, ya Artinya perusahaan diizinkan untuk melakukan penundaan atau dispensasi pembayaran TIR ini ya Ya Nah, tentunya harus ada aturan dong Artinya ada ketentuan Bagaimana sih perusahaan dibolehkan melakukan dispensasi itu seperti apa dulu? Oke, berbicara surat edaran Menteri Ketenaga Kerjaan lebih detail Jadi, surat edaran ini sebetulnya garis besarnya memerintahkan gubernur untuk mengawasi proses pendistribusian THR tadi Jadi, tetap harus terbayarkan Ya Cuman ada kebijakan di dalam sini yang sifatnya saya istilahkan fungsional tadi Oke Yang mana fungsional ini pengusaha dibolehkan mengajukan penundaan pembayaran THR tadi Ya Prosesnya ketika kita bicara proses harus ada proses dialog yang sebelumnya terjadi antara pengusaha dengan pekerja Ya Yang mana proses dialog ini tadi Apa namanya Rananya ada di perundingan Bipatrit Ya Jadi seperti itu Artinya harus melalui ruang diskusi dulu ini ya Ya Jadi harus ada diskusi dulu antara pengusaha dan pekerja di sini Ya Sehingga memunculkan hasil yang mana kesepakatan ini akan dijalankan Ya Nah, dalam ketentuan aturan itu Mas Ada nggak bunyi kata-kata dispensasi itu harus maksimal dibayarkan berapa bulan sekian itu ada nggak? Tidak ada Jadi di dalam sini hanya mengatur mengenai apa namanya penundaan yang sebelumnya harus didahului melalui proses dialog Intinya pokoknya THR harus tetap terbayarkan Harus tetap terbayarkan dong Ya Ya Apakah ada juga gini Mas Ketentuan perusahaan-perusahaan seperti apa yang boleh mendapatkan dispensasi atau boleh keringanan itu untuk membayarkan THR Ya 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 Mungkin berharap-harap jemas oleh THR nggak ya 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 tepakan dibayar itu. Jadi logose ya, nantinya seolah THR tadi kita sudah ngobrol panjang lebar terkait dispensasi perusahaan dalam pembayaran THR dalam situasi pandemi seperti sekarang Nah, tentu ada muncul pertanyaan ini kan kalau misalkan ketika mendapat dispensasi dalam beberapa waktu hitungan bulan, ternyata perusahaan tidak mampu akhirnya tidak membayar THR yang telah disepakati itu tadi itu seperti apa mas aturannya mas? Oke, sebelum saya jawab pertanyaannya saya ingin meralot sedikit, jadi saya menyampaikan mengenai kriteria pekerja yang berhak mendapatkan THR itu 12 tahun saya keliru menyampaikan, jadi bukan 12 tahun tapi 12 bulan oke, balik lagi ke pertanyaan yang tadi jadi, mengenai permasalahan yang muncul di dalam ruang lingkup apa namanya bukan, ruang lingkup peradilan perindustrial, itu segalanya harus dimulai dari perundingan Bipatri tadi, yang mana perundingan ini mempunyai tenggang waktu pelaksanaannya cuma 30 hari saja 30 hari? ya, jadi ketika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR terhadap pekerjanya apa namanya pekerja melalui serikat atau melalui perorangan bisa mengajukan perpohonan untuk berunding perundingan Bipatri tadi oke dalam 30 hari perjalanan perundingan ini ketika tidak ditemui titik temu maka bisa didaftarkan di kedinasan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan tentunya menyertakan bukti bahwa perundingan Bipatri tadi sudah dimulai tapi tidak, apa namanya, tidak berhasil oke jadi seperti itu ya, ya disitu nanti akan, apa namanya, masuk ke dalam proses persidangan peradilan hubungan perindustrial akan diuji materinya seperti apa dan disitu akan diputuskan kalau memang ternyata pada prosesnya perusahaan ini memang salah ya tentunya akan ada sanksi yang harus dibayarkan siap, siap, siap oke kalau dengerin penjelasannya sepertinya bayangan kalian mungkin waduh ya semoga TINnya bisa dibayar tepat waktu semua ini karena memang kalau membayangkan TINnya disipensasi terus kemudian ternyata tidak sesuai dengan harapan tentu jalan hukumnya akan lebih berliku ini mas ya ya, lebih panjang prosesnya betul, betul tapi ya semoga dengan apa wawasan ya sampai kemudian mas Rizal tadi yang punya perusahaan-perusahaan terketuk gitu oh iya, wawah yang gak itu THR nah yang sekarang juga harap-harapnya masih dapat THR juga dongosing kuat mumpung 10 hari terakhir ini kan siapa ngerti 10 hari terakhir doanya makbul dan sesuai oleh THR langsung gitu kan oke mas Rizal mungkin dari sekian obrol-obrol kita malam ini mungkin ada yang terlewat atau bagaimana bisa disampaikan saya mungkin lebih mau menambahkan sedikit seputar THR ini jadi ketika berbicara situasi yang sekarang yang mana muncul musibah COVID-19 ini saya rasa akan lebih ideal ketika pengusaha dan pekerja ini bisa bijaksana dalam menyikapi situasi oke karena berbicara hubungan antara pekerja dan pengusaha ini sebetulnya simbosis sama-sama membutuhkan betul tidak bisa satu sama lainnya memperkuat posisinya masing-masing jadi harus sama-sama memahami karena situasinya memang yang membuat peraturan yang sudah muncul sebelumnya harus disesuaikan dengan surat edaran yang ada jadi seperti itu siap-siap kalau sama-sama apa merasa simbiosis mutualisme saling menguntungkan artinya sadar dengan kewajiban dan masing-masing gitu ya usahaan juga bayar ini karyawan juga menunaikan kewajibannya mungkin kesimpulan hari ini seperti itu jadi bisa cukup ya artinya saya yakin kalian juga sudah mendapatkan banyak informasi terkait THR dan segala aspek hukumnya dari keterang-keterang mata frisal tadi harapan kami tentu dari diskusi ini ada edukasi ada semacam gaidan sebagai kita semua bahwa ternyata pemberian THR tidak sesimpel gitu tapi bayar THR ada aturan ternyata ga moro-moro juk-juk perusahaan pun juga punya ketentuan mereka punya dasar hukum dan kalaupun mereka ternyata tidak membayar mereka juga terancam saksi bagaimanapun negara kita negara hukum jadi mau tidak mau kita juga harus melek hukum saya pun yang awalnya ga melek kudu melek karena apapun yang kita lakukan tentu ada kaitannya dengan persoalan hukum kita tadi membahas beberapa hal tentang THR dari aspek hukum bersama Afol Kap Muda founder AF Kap Lale dan asosiet ini kantornya di Jalan Untung Suropati 01 depan alun-nalun lampu merah ngadep sisi selatan gede jadi sampean-samppean yang punya apa ya pengen tahu soal hukum pengen lebih jauh persoalan hukum solusinya seperti apa bisa datang atau juga bisa pantau-pantau IG-nya Mas Afrizal ini oke demikian dari saya semoga semuanya sehat-sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh